Kita beralih ke informasi lain, depresi dan merasa terintimidasi, Jessica Wongso adukan polisi ke Komnas HAM. Sementara Polda Metro Jaya membantah telah mengintimidasi Jessica selama pemeriksaan. Rabu, Jessica Wongso dan dua kuasa hukumnya datangi kantor Komisi Nasional Hak Azazi Manusia. Jessica adukan kasusnya pada Komnas HAM. Menurut Yudi Wibowo, kuasa hukum Jessica, kliennya saat ini depresi akibat intimidasi polisi dan pemberitaan media yang dianggap telah menyudutkannya. Pada Komnas HAM, Jessica ceritakan apa yang dialaminya. Jessica tidak ingin menjadi korban pelanggaran dari kasus tewasnya Mirna. Jadi di tengah malam, pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu itu oleh dari pihak lain. Tidak menggunakan seragam polisi, tidak menggunakan surat, sehingga tidak jelas siapa yang, dari mana tidak jelas. Itu yang membuat dia ketakutan dan kemudian dia besoknya juga begitu. Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar. Tanggapi aduan Jessica ke Komnas HAM, Dirk Rimun Polda Metro Jaya nyatakan tidak ada pelanggaran HAM dalam pemeriksaan Jessica sebagai saksi kematian Mirna. Polisi tegaskan selalu memperlakukan Jessica dengan baik selama pemeriksaan. Tidak ada, beliau diperiksa minta istirahat, istirahat, minta di besok, ditunda, besok. Pak, tadi indikatornya apa, Pak, buat laporan ke Komnas HAM itu, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kan orang boleh melapor kemana saja, melapor ke polisi juga banyak yang belum tentu laporannya benar. Di SPK itu banyak yang bikin laporan, ternyata laporannya setelah diteliti tidak cukup bukti, bukan tidak pidana. Karena ada yang kayak gitu-gitu, kalau yang beliau saya tidak komen. Jessica merupakan salah satu saksi kunci dalam kematian Wayan Mirna Salihin. Hingga kini, Jessica sudah diperiksa lima kali oleh polisi. Tiga minggu telah berlalu sejak kematian Wayan Mirna Salihin, namun polisi masih belum tetapkan tersangka. Polisi masih melengkapi alat bukti dengan analisis saksi ahli dan pemeriksaan sejumlah saksi lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NAD.